ini kita berbicara soal bantuan apresiasi budaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kependidikan dan kebudayaan ataupun mentik bud divisi budaya oke yang bertara terus validasi data seperti apa kemudian kapan ini pencairan pencairannya kapan ini saya jelaskan disini oke untuk sementara pertama kita harus kemudian disini kan sudah tertera ya kebetulan nexta yang sudah tertera pencairan tahap 2 oke kita pastikan dulu dokumen-dokumen yang sudah kita isi ataupun data diri yang sudah kita isi ini sudah terverifikasi nah ini kalau sudah terverifikasi dengan baik artinya ini otomatis sanggup saja ini informasi selanjutnya informasi selanjutnya itu kapan saya rasa mulai dari akhir Desember itu sudah didistribusikan surat pengantarnya via email masing-masing ataupun via email yang sudah terbatas oke tinggal kita tunggu tunggu informasinya nih pertama informasi pencairan nih akan kita umumkan kepada ataupun pada laman nah ini bisa kita lihat di laman ini di laman ini ini sudah pencairan apa belum ya kan bisa kita lihat disitu maaf ini agak lumayan bisa kita lihat disini biasanya ada pengumuman terbaru ini disini oke jadi perpanjang nah ini perpanjangnya kemarin terus nih ini mah harus lengkapi data ini yang saya bilang ini batas terakhir itu adalah 25 November 2020 disini adalah nanti informasinya pencairannya atau juga bisa melalui Instagram Instagram Bina Budaya ataupun Budaya saya lebih bagusnya teman-teman ikuti saja dua Instagram ini supaya mendapat informasinya selain itu kita juga tetap pantau melalui email kita juga tetap pantau melalui email barangkali kita jarang buka Instagram tetapi di email kita ada ini biasanya dia akan langsung apa namanya dokumen rekening anda rekening bank atas nama anda akan kami kirim melalui email yang telah anda setelah permohonan pembuatan rekening disetujui oleh bank penyalur jadi maksudnya ini apabila misalnya bank penyalurnya itu adalah BRI sudah disetujui dan dokumennya akan dikirim dia email kita jadi kita tidak ragu-ragu lagi tinggal tunggu cari seperti apa intinya apabila dokumen sudah terperifikasi Insya Allah tidak akan meleset lambat atau cepatnya pasti masuk ke rekening kita oke kemudian kita ini kebetulan saya ini sebenarnya sudah dapat surat pengantar dia email sudah dapat surat pengantarnya coba kita buka email kita buka email saya kalau tidak salah itu saya dapat surat pengantarnya dari tanggal 31 Desember 2020 oke kita cari 4 Januari 31 Desember oke ini yang ini ya ini 31 Desember 2020 disini kan ada dokumen juga ya oke tinggal kita buka kemudian kan ada dua email nih padahal tinggal 31 ya nah kita buka yang pertama dulu yang pertama itu apa sih oke disini sudah terjelas menindaklanjuti laporan penyaluran bantuan apresiasi pelaku budaya kami sampaikan dokumen perisi surat pengantar nah disini artinya kita sudah dapat surat pengantar dan SK kemudian data diri serta nomor rekening terbaru jadi rekening yang kita daftarkan dulu bukan bukan itu rupanya saya juga pas lagi baca ini saya baru sadar bahwa ini memang rekeningnya dibuatkan langsung dari pusat jadi nanti kita dapat nomor rekening dalam surat pengantar kemudian kita bawa ke bank penyalur tapi jangan hanya SK dan data diri saja ataupun surat pengantar saja kita lampirkan juga data-data pendukung seperti kartu keluarga kemudian kartu tanda penduduk ataupun KTP selanjutnya NPWP ataupun nomor warga nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP tetapi ini bagi yang memiliki yang tidak memiliki kita tidak usah buat kita tetap bawa aja yang poin 1-3 oke coba kita lihat seperti apa surat pengantarnya surat pengantar juga data-data pendukung seperti kartu keluarga kemudian kartu tanda penduduk ataupun KTP selanjutnya NPWP ataupun nomor warga nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP tetapi ini bagi yang memiliki yang tidak memiliki kita tidak usah buat kita tetap bawa aja yang poin 1-3 oke coba kita lihat seperti apa surat pengantarnya surat pengantarnya dari bank kita buka alur kalau disini kebetulan kalau untuk saya itu tertera adalah bank BRI nah ini ada nomor regney nomor regney sebenarnya sudah ada isinya senilai bantuan itu sudah ada isinya terus kenapa alamat ini dikosongkan karena diarahkan ke kantor cabang terdekat jadi seluruh unit BRI yang ada di Indonesia ini dia tahu dan bisa untuk membuat kartu apa namanya buku tabung yang sudah diisi kemudian kemudian ini kita print semuanya sampai SK juga sampai tidak akan dibuatkan atau tunjukkan saja surat ini pada security dia pasti tahu kemudian nanti tinggal kita tunggu antrian apabila antri kalau tidak antrian berarti sudah bisa diselesaikan apabila sudah dibuatkan teknik teman-teman mau tarik saat itu juga boleh atau untuk disimpan sementara juga boleh yang inginnya bantuan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya baik itu nilainya besar maupun kecil yang penting ada manfaat teman-teman semua oke video kali ini cukup sampai disitu dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati